Intro Halo teman-teman cewek di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Engkau harus mengetahui ini Supaya hubungan yang kamu sedang jalani Itu benar-benar kuat Benar-benar kokoh Bahkan benar-benar awet Sampai nanti di pernikahan Sampai kalian kakek nenek Dan bahkan sampai selamanya Nah saya coba berbagi tentang Hal yang membuat pria bersyukur memilih kamu Karena sejujurnya Kalau melihat beberapa tingkah laku Atau sifat daripada perempuan Seringkali membuat si pria itu jengkel Kesal Bahkan tidak sedikit yang akhirnya jadi putus Nah ini kan penting menjadi sebuah pembelajaran Apa yang harus diperhatikan Oke Lima hal Yang membuat pria bersyukur memiliki kamu Yang pertama Saat kamu Saat kamu Bisa menerima Segala kekurangan Kelemahan Bahkan Bahkan Masa lalunya Nah kalau kamu bisa menerima ini Inilah yang membuat dia bersyukur Karena Kekurangan Kelemahan dia Ataupun masa lalu dia Bukan cuma dia yang begitu Kamu pun Toh juga sama Kamu kan punya kekurangan juga Kamu kan juga punya kelemahan Bahkan kamu juga punya masa lalu Semua orang punya masa lalu Mana ada orang Punya Enggak punya masa lalu Ya Masa kini Masa Masa nanti Bahkan masa lalu Semua orang Punya itu Nah pertanyaannya Kamu menerima enggak Nah kalau kamu Bersungut-sungut Ngomel-ngomel Ngebanding-bandingin dia Marah-marah Enggak jelas Hanya karena Kekurangannya Hanya karena Kelemahannya Itu yang membuat Pria itu sedih Itu yang membuat Pria itu Kadang-kadang Berpikir Yaudah lah Kayaknya dia enggak cinta Yaudah lah Kayaknya hubungan ini Enggak bisa diperjuangkan Dan akhirnya apa Hubungan itu berakhir Karena apa Karena sikapmu Dan saya beritahu nih Teman-teman cewek Kamu cari Ke pria manapun Mau seribu pria pun Kamu cari Saya beritahu Semuanya punya kekurangan Semuanya punya kelemahan Semuanya punya masa lalu Tidak ada manusia yang sempurna Termasuk kamu yang sempurna Jadi Jangan Jangan suka Mencari-cari Kekurangan Kelemahan orang lain Karena kamu juga punya itu Oke Supaya gini Supaya kamu Mendapatkan yang terbaik Supaya Kalau kamu bisa Mensyukuri Dia pun mensyukuri Kalau kamu bisa Menerima dia Apa adanya Dia pun kemudian Menerima kamu apa adanya Tak bertuai Begitu loh Ya Jadi itu yang pertama Saat kamu bisa menerima Segala kekurangannya Itu yang membuat pria Bersyukur Memilikimu Yang kedua Hal yang membuat pria Bersyukur memilikimu Yang kedua adalah Saat kamu sering Mengingatkannya Mengingatkannya Mengenai Keuangannya Mengenai Pola makannya Pola tidurnya Segala macam Supaya Baik kesehatannya Nah pria itu Paling senang Diingatkan Bila perlu Agak galak sedikit Bukan kita mau Ngatur-ngatur Bukan Enggak Teman-teman cewek Percayalah Bukan untuk kamu Ngatur-ngatur Itu namanya Kamu care Apalagi Kamu Didapati Si pria tersebut Bukan cewek matre Bukan mata duitan Kamu Bahkan Tidak pernah Minta-minta Apa-apa ke dia Jadi kalau kemudian kamu Mengingatkan Dia atur keuangan Dengan baik Jaga pola makan Pola-pola istirahat Jaga segala macam Itu Akan membuat pria itu Sangat-sangat Bahagia Sangat-sangat Bersyukur Memiliki Kamunya Dan itu Menjadi satu Kebanggaannya Dan saya percaya Kalau Si pria sudah Bersyukur Kalau dia Udah bangga Memilikimu Maka Kamu Akan Sangat Dia ratukan Kamu akan Sangat Dia cintai Jadi semua itu Berbanding lurus Dengan apa Yang kamu lakukan Oke Itu yang Kedua Yang ketiga Hal yang membuat pria Bersyukur Memilikimu Yang ketiga adalah Saat Kamu Memilihnya Dengan Dengan Banyaknya pria Mendekatimu Apa artinya Banyak 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 Pria Yang mendekati Kamu Yang mencoba Mencuri Perhatian Dengan segala Macam Pengorbanan Pengorbanan Mereka Dan mungkin Pria-pria Mendekatimu Mungkin Lebih kaya Mungkin Lebih tinggi Pendidikannya Mungkin Lebih hebat Yang membuat Pria itu Bersyukur Memilikimu Dari Banyaknya Orang Yang mendekatimu Kamu Memilih Dia Waduh Itu Keren Banget Itu Satu Kebanggaan Nah Jadi Pertanyaannya Kamu Pilih Dia Engdak Dari Semua Yang Coba Dekatin Kamu Itu Satu Kebahagiaan Kalau Orang Bilang Begini Kalau Bahasa Daerah Bilang Gini Tak Terkatakan Tak Terucapkan Senangnya Itu Bahagianya Itu Tak Terucapkan Ketika Kamu Dari Banyaknya Pria Yang mendekatimu Dengan Lebih Kaya Lebih Pintar Lebih Ganteng Mungkin Tapi Kamu Memilih Dia Itu Yang Tak Terkatakan Sangat Bangga Sangat Bersyukur Memilikimu Ya Itu Yang Ketiga Yang Keempat Hal Yang Membuat Pria Bersyukur Memilikimu Yang Keempat Adalah Kamu Adalah Perempuan Kalau Satu Satu Kalau Fokus Fokus Artinya Betul Betul Fokus Kalau Satu Ya Satu Nah Wanita Yang Seperti Ini Jujur Langkah Bos Wanita Seperti Ini Wanita Yang Terbaik Limited Edition Begitulah Kira Punya Value Yang Tinggi High Value Punya Nilai Yang Begitu Tinggi Dan Sekali Lagi Betapa Bersyukurnya Pria Tersebut Memilikimu Karena Kamu Fokus Kehubungan Kalian Dan Kamu Enggak Melirik Yang Lain Itu Keren Banget Dan Saya Tahu Cewek Yang Menonton Ini Kamu Adalah Orangnya Itu Yang Kempat Dan Yang Terakhir Hal Yang Membuat Pria Bersyukur Memilikimu Yang Terakhir Adalah Dia Setia Padamu Dia 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 Sorry Hal Yang Membuat Pria Bersyukur Memilikimu Adalah Kamu Setia Kamu Setia Kepadanya Baik Suka Ataupun Duka Waduh Itu Keren Banget Lagi Happy Kamu Tetap Setia Mas Hubungan Diterpa Masalah Baik Masalah Eksternal Ataupun Internal Kamu Tetap Setia Hubungan Digosipin Orang Di Fitnah Orang Kamu Tetap Setia Digoncang Hubungan Itu Kuat Banget Goncangannya Mungkin Kapalnya Hampir Tenggelam Kamu Tetap Setia Itu Yang Membuat Pria Sangat Bersyukur Sangat Bangga Memilikimu Dan Sekali lagi Ini Tanda Bahwa kamu Adalah Wanita Yang Terbaik Limited Edition Wanita Yang Terbaik Oke Nah Saya Berharap Lima hal ini Membantu Teman-teman Cewek Untuk Kemudian Engkau Bisa Muncul Menjadi Wanita Yang Terbaik Bangga Memilikimu Oke Ini Yang Boleh Saya Bagikan Tetap Semangat Antusias Hari Ini Hari Luar Biasa Hari Penuh Dengan Mujijat Berkat Berkat Tuhan God Bless you Terbaik